Soal nomor 2, seekor tupai yang sedang bergerak mempunyai koordinat diketahui R1 sama dengan 3,5 dan 2,2 pada T sama dengan 0. Dan koordinat yang kedua R2 sama dengan 4,5 min 4,5 8,2 T sama dengan 4 sekon. Nah, besar kecepatan rata-rata selang waktu berarti yang ditanya itu delta V. Nah, jadi rumus delta V itu kan perpindahan dibagi dengan selisih waktu. Nah, kita cari dulu delta R ya, delta R itu sama dengan resultannya, kita kurangin aja 3,5 2,2 min 4,5 8,2. Berarti kan ini koordinatnya nih, kita kurangin. Berarti ini jadinya kalau kita kurangin ini dapatnya kan 8, kemudian ini dapatnya adalah 6, min 6 ya, min 6. Nah, berarti kan ini punya X, ini punya Y. Berarti kalau kita masukkan ke sini, berarti kan ini 8I, 8I dikurang 6J kan, per delta T itu berarti 4 kurang 0. Berarti jadinya 8I, ya kan, dikurang 6J per 4. Ini kita sederhanakan, ini bagi 2, bagi 4 2, ini bagi 4 dapat 1,5 ya kan. Berarti jadinya 2I ditambah 1,5J. Nah, berarti kalau mau nyari besarnya delta V yaitu akar 2 kuadrat, X kuadrat itu kan, berarti kan bagian X kuadrat ditambah Y kuadrat. Berarti jadinya akar dari 2 kuadrat ditambah 1,5 kuadrat. Berarti dapat di sini adalah 4 ditambah 2,25 ya. Berarti akar 6,25. Akar 6,25 adalah 2,5. Satunya adalah meter per sekon. Nah, jadi jawabannya adalah yang A. Terima kasih telah menonton.